Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi berharap rencana pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun dipertimbangkan kembali. Menurut Muhajir, pemotongan gaji bakal sangat memberatkan pekerja dan bakal membuat daya beli menurun. Muhajir menyebut daya tahan kelas menengah Indonesia saat ini rentan. Jika pemotongan gaji diterapkan, maka akan semakin banyak kelas menengah turun kelas karena daya beli terus merosot. Karena itu menurutnya rencana pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun harus dikaji secara matang. Apalagi gaji pekerja rata-rata belum sesuai harapan. Kalau untuk yang berpensiun ya bagus untuk masa depan dari tuanya kan, tetapi harus dipertimbangkan soal penarikannya itu, pemotongan iuran itu. Karena sebagian besar gaji pemerintah, gaji pemerintah, gaji karyawan itu kan masih belum di atas rata-rata ya. Yang harus kita perhatikan juga kan menurunnya daya beli kelas menengah kan. Kalau menurunnya daya beli kelas menengah ini pun tidak ditambah lagi ada penambahan iuran kultur pensiun itu, saya kira terlalu berat untuk sekarang.